Hai 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 guys welcome back to bimah suruh YouTube channel ya apa kabar di kalian yang ada di rumah semoga kan kabarnya baik-baik saja ya kita lanjut lagi untuk main game tektonika nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah hari ini gua udah ada di pabrik pertama kita ya di pabrik ini 5 dan kalian bisa lihat ya di episode yang lalu gua udah bikin tutorial gimana caranya mengotomatisasi pembuatan riset score sampai disusun secara otomatis seperti ini ya kalian bisa lihat yang udah menjalar sampai ke atas ya dan kalian bisa lihat juga disini cornya nambah terus ya 521 522 ya kan dan akan terus bertambah ya jadi disini kita udah bisa unlock-unlock berbagai macam barang gitu ya nah cuman kita udah harus naik nih untuk riset score yang warna biru ya jadi mungkin kita langsung unlock-unlock aja dulu ya kita ke science nah ini kalian bisa lihat ya untuk bikin riset score yang warna biru aku butuh 250 purple riset score jadi kita langsung aktif aja ya nah sekarang kita udah punya yang blue core ya oke terus juga untuk energi sebenarnya kita juga butuh nih energi kita tambahin biar apa biar kita nggak kehabisan listrik ya oke jadi listriknya yang dihasilkan oleh crank generator akan nambah sebanyak 110 persen ya untuk yang lainnya gue belum bisa update lagi nih nah ini conveyor belt kita tunggu dulu sampai terkumpul 360 ya guys oke Wow ada kerjaan baru lagi ini ini oke enable activation of advanced technologies Oke seperti kita harus bikin teknologi baru nih electrical charge at time of activation insufficient charge will result in tech lockout oke baiklah pokoknya dia bilang jangan sampai kita kehabisan listrik kalau kehabisan listrik ini tech yang kita udah buka bisa jadi nggak bisa kita pakai lagi gitu ya Oke jadi kita mau lihat dulu resepnya untuk bikin blue core nah blue core ini perlu kita tingkatkan lagi nanti kita bakal gabungin dengan assembler dengan prosesor unit dan juga cooling system which is kita harus export nih riset score yang warna purple ini ke base kita disana kan ada prosesor unit dan juga cooling system jadi kita bisa gabungin disana tapi untuk hari ini kita nggak akan ngerjain itu dulu ya guys karena ada story yang pengen gua kejar juga ya biar kita bisa langsung unlock daerah berikutnya jadi disini kita akan pergi dulu ke pabrik utama kita yaitu pabrik Victor yang ada di ujung dari sungai sebenarnya tapi gua bikin jalur baru di sebelah kanan sini ya ya dan ini dia tempatnya turun sudah semakin besar ya guys kalian bisa lihat nih riset score kita woleh banyak banget ya kan nah disini juga gua mau kasih lihat ke kalian bagian yang biru-biru ini guys atau pabrik pembuatan silver throne ini sudah gua perbesar sampai ke sini juga ya guys tuh kalian bisa lihat disini pabriknya gua bikin tambah lagi dua kali tracer untuk pembuatan silver buds nya ya nah silver buds ini nanti bakal masuk ke tracer lagi disini tracer juga gua bikin dua biar mereka menghasilkan silver throne extract dan juga yang namanya plan meter untuk dijadikan bensin gitu ya oke banget kan nah ini kalau kalian lihat udah mulai kepenuhan cuy udah mulai kepenuhan ini sampai tempat storage untuk ngebuffer mereka udah penuh ya tuh penuh banget ya jadi gua putuskan sebenarnya sih ini daripada dia ada kepenuhan terus ya enggak jalan kita kasih aja disini kotak khusus ya kita kasih kotak khusus ini kalau ada yang mampet-mampet kita langsung ambil aja ini udah 500 kan ya daripada mampet kita ambil Hai Oke ini tetap aja ya mesti ada perawatan mereka semua ini kalau nggak dia bakal berhenti beroperasi gitu oke suruh ton extract sudah ada semua itu udah pindahin oke nah gua akan buka dulu storyline ya di sini gua mau desiver signal desiver signal ini membutuhkan kita bikin water wheels fabrication jadi kita mesti bikin water wheels dari assembler ya bukan dibikin manual pakai tangan ya jadi untuk bikin ya kita lihat lagi resepnya nah kalian butuh iron frame mechanical component dan juga electrical component nah untuk iron framenya sendiri sebenarnya gua udah siapin space di sana nanti kita akan kirim ya wait up up Hai Oke jadi gua pengen coba taruh di sini ya Hai Nanti kita akan bikin di sini jalurnya ya jadi gua titip di sini nanti di sini nanti di sini nah kita akan bikin lagi di sebelahnya pas banget di sebelahnya ya kita butuh Assembler Oke bukan Assembler ya Assembler apa Assembler ya Assembler dong kadang-kadang ya hehehe baru awal mulai kitanya udah keder ya kan nggak boleh tuh kayak gitu nggak boleh keder oke kita bikin begini hai 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 Nanti di sini dia akan ngambil iron ya oke masuk iron terus kita suruh dia bikin iron frame ya oke iron frame Hai dan sebentar Hai kayak gua mesti bikinnya bertumpuk nih 4 Wow ini tangan dewanya malah kurang nih ya sebentar tangan dewa harus kita tambahin lagi ya hai 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 kan tangan dewa sangat-sangat berguna hai 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 kita rotate Hai Oke begini Hai Oh Hai Hai sepertinya di sini butuh kita kasih adapter dulu oke gunanya apa biar nggak langsung turun ke bawah ya Hai karena gue pengen connectinnya pas di sini hai 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 hmm ini bisa langsung nih ini bisa langsung dong oke daripada disininya kena bottleneck hehehe kita bikin alat filternya dulu ya nah alat filternya kalian bisa menggunakan kotak biasa kayak gini ya oke kotak biasa nah kita pakai tangan filter jadi dia hanya akan ngambil iron cube ya atau iron box itu oke jangan lupa kita program mereka semua tuh iron frame ya namanya masih suka kebalik-balik oke one more oke dia bakal ngambil iron frame kalau seperti itu jadi kita pastikan sudah ada jalur penampungannya terlebih dahulu sebelum kita bikin jalur utamanya agar jalan oke sip nah ini bisa nih langsung gue titipin tuh iron frame nya ya kan jadi kita nggak perlu bikin jalur baru ya karena ini memang jalurnya bisa dibilang kita pakai bersama-sama gitu ya oke nah ini kita coba tunggu oke oh iya gue perlu bikin tangan lagi nih tangan-tangan yang akan ngeluarin karena dia tugasnya emang buat filtering doang oke udah mulai masuk berarti ya oke bagus deh kalau begitu kita kasih begini ini it's set 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 nah oke sudah ada nah ini enaknya setelah kita berhasil filtering ya gue ada kepikiran ini kita tumpuk aja oke kayak sih cukup lah ya kita tumpuk nanti ikut jalur yang merah ini ke jalur yang merah ya oke masuk sini nah dia akan ikut 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 ya kan oke nah habis itu dia akan ikut jalur yang mana ya enaknya ya kita suruh dia belok disini kah masih ada jalur sebenarnya disini iya bisa nih kita lewat sini aja oke nah kebetulan ya kan tuh jalurnya bisa lewat sini set mantep kali ini sampai sini berarti di atas ini ada si iron frame di bawah ada komponen ya ntar kita lihat lagi kebutuhannya ya mechanical komponen ada nah berikutnya si electrical komponen electrical komponen gue belum lihat nih ujungnya dimana ya sebelah sini ya ah ini dia ada electrical komponen oke electrical komponen itu disini dibagi-bagi sebenarnya ya udah naik dari sini ya iya loh dari sini oke gua ada rencana ini langsung gua bagi dan masuk lagi ke dalam sini oke mari kita lakukan gimana ya oke kita kasih adapter dulu mau gak mau harus kasih adapter kalau gak dia gak mau berbagi oke kita bikin begini ya nah dia bakal berbagi jadi dua jalur satu jalur ngasih ke pabrik kita yang di sebelah sini oke ini bakal jadi sangat menarik ya oke assembler jadi urutannya adalah bentar ya kita kasih tempat yang enak oke kita taruh disini jadi untuk si iron frame itu sendiri dia gak butuh banyak ya kalau bisa dibilang dia gak butuh banyak jadi kita kasih langsung di yang moncongnya cuma dua oke nope hup wadab wadab kayaknya jangan begini dah kita langsung rotate eh jangan jangan berarti ini dihapus karena gua mau langsung rotate di bagian situ oke oke begini oke dari sini langsung kita masukin kesini nah oke jadi iron frame nya udah ada jalur ya kita langsung bikin resepnya untuk ini oke mantap sekali nah ini yang bakalan lebih menarik lagi nih ya oke oke alright kita masukin ke mana ya ke ujung sebelah sini kali ya iya sih enaknya langsung kita belokin kesini oke masuk sini langsung kasih tangan-tangan dewa yoi berikutnya untuk komponen yang ini oke ini kita hapus dulu kalau gitu karena menghalangi jalan kita oke nah ini kita put ternyata terlalu ekstrim oke no 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 ternyata gua perlu adapter lagi disini oke oke yuk lanjut oke kita rotate iya ternyata agak kurang ya kalau gua bilang ini kurang nih oke gua pakai cara nekat aja deh kalau gitu ini langsung kita tumpuk aja diatasnya ya rotate rotate kesini oke oke pencet lima oke mantap ya langsung turun ini oh ternyata tidak bisa terlalu ekstrim turunnya hahaha ini kayak gini-gini nih puzzle ini guys sebenarnya nih puzzle game puzzle ini dia waduh waduh lebih jauh lagi dari atas sini ribet cuy ribet banget ini atau gua ada cara lain sih sebenarnya kita terusin dulu nih ujung ke ujung hapus hapus oke kita bikin ujung ke ujung aja ini dari sini waduh hati hati nih perlu kita kasih adapter dulu biar gak nyampur sama jalur bawah aaah seperti ini oke oke kita langsung puter masuk begini sip nah kayak gini kan enak nih udah jadi jalurnya memang game puzzle ini guys ya oke langsung kita kasih kotaknya disini nah bahan-bahan sudah mulai berdatangan ya kita lihat ini ini daerah sini ya guys sebenarnya daerah pabrik sementara jadi kalau ada item-item yang mesti kita bikin di assembler dan itu cuma story based jadi kita sebenarnya gak bener-bener harus bikin terus-terusan gua taruh disini ya untuk assemblingnya semua oke kalian bisa lihat ini butuh ini butuh berapa banyak ya 20-20 ya oke kita lihat waduh pembuatannya lama sekali ya hahaha lama banget cuy jadi bisa dibilang ini masih kita sambil tinggal melakukan yang lainnya gitu ya gua coba lihat lagi apalagi ini yang kita harus lakukan x-voltage orientation activate monorail oke paling gua pengen bikin monorail tapi kayaknya belum bisa sih katlentum inget advanced core oke berarti kunci berikutnya adalah kita harus bikin research blue core ya research blue core oh ini masih belum jadi lama sekali research blue core oke berarti kita harus melakukan import ya kita import itu blue core yang excessive atau udah gak kepake kita bikin dari sini kali ya oke lampu-lampu ini kita suruh pindah dulu oke ya ini bibir pantai sudah mulai terkontaminasi juga nih udah terlalu banyak teknologi yang kita cantol-cantolin disini oke kita kasih tangga lah ya oke oke come on come on aduh aduh oke jatuh segala ini kita masih bikin tangga dulu set oke nyantol ini juga agak beda masih dari bawah soalnya di bawah sini juga emang belum ada apa-apa ya oke set set nah ini udah terkoneksi nih mestinya ya paling kita tinggal kasih jalur yang enak gitu oke kita kasih jalur yang enak nih langsung aja yoi lurus terus ya lurus terus power floor nya untung gue udah bikin banyak ya oke oke hancur kan ini gua gak mau bikin terlalu banyak belok-belok kan jadi mendingan gua ratain aja oke nah kalo kayak gini kan asik juga nih oke lampu-lampu pindah semua nah kayak begitu paling ini gua kerjain dulu ya guys sampai connect ke pabrik apa pabrik 5 ya oh kita udah unlock tempat baru guys sambil kita nunggu ternyata ya oke gua sih berharapnya disana langsung dapet teknologi baru ya buat apa buat bikin rail kereta monorail ya itu yang kita butuhin untuk unlock tempat berikutnya juga soalnya ini lagi gua tata-tata dulu ya gua kirain bakal lama banget gitu buat jadinya ya ternyata secepat itu setelah kita jadiin pabriknya oke overheat hahaha oke biarin aja overheat juga ya oke disini kita bikin lurus nanti nah bam oke oke kita bikin turun turun oke tinggal kita lanjutin wah lurus terus lurus terus lurus terus oke ini kita pindahin nah bukan apa apa ini menghalangi sekali mereka semua oke oke guys kalian bisa lihat ya research score disini udah X tandanya apa dia udah gak bisa lagi menerima research score yang ada di dalam ya guys oke oke kalian bisa klik kanan dan kalian bisa lihat di dalamnya ada 300 buah research score dong wow sekali kan nah ini rencananya sebenernya pengen gua tangkep tangkep sih si research score ini karena sudah kepenuhan ya oke ini kalian bisa tangkep tangkepin gitu ya oke jadi buat sementara bakal gua simpen dulu disini ya guys ya oke karena kita udah ada unlockan misi baru lagi ya tuh kalian bisa lihat warna putih disana jadi kita switch dulu ya kita pergi ke tempat misi kita biar kita bisa unlock story dulu oke gua udah ada di BS Victor nah ini dia pesannya signal triangulated new location ya heavy interference wow oke repairing door supply and repair door with atlantum dan cooling system sepertinya menarik atlantum tor ornya seluruh 80 dan belak 10 cooling system hmm sepertinya menarik oke gua butuh ngambil cooling system by the way ada di mana dia cooling system ini battery cooling system wait ya guys bukan disitu itu silver throne ini ah buset banyak banget pak hehehe produksi cooling system kita udah terlalu banyak ini oke lah gapapa penting kita udah ada ya cuman untuk masalah atlantum or ini waduh ini mengkhawatirkan sih gua cuma ada 51 ya bentar gua mau store dulu yang namanya plant fiber ya oke oke kebetulan disini gua ada kotak yang bisa kita taro ya kalian bisa titip langsung disini dan langsung mereka distribusikan ke mesin-mesin pembuat biobrick ya oh iya biobrick gua wow sisanya sedikit sekali jadi kita akan coba ambil dulu disini mesin kita udah punya banyak biobrick sih waduh gak kaleng-kaleng ya guys pabrik kita bikin biobrick udah bisa bikin banyak nih gak kayak dulu ya mesti ngambil sedikit-sedikit sekarang udah bisa ngambil sekaligus banyak oke langsung aja kita pergi ke tempat berikutnya oke ini baterai semuanya full ya terpakai kemudian kita belum punya alat buat connect kabelnya sih oke yuk kita jalan terus semoga di daerah itu kita bisa menemukan atlantum or lagi gitu ya oke gelap sekali disini kita coba kasih lampu ya oke disini ada lampu lagi ini ada lampu yang jadul kita musnahkan saja oh oke 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 seperti kita harus tembus ke dalam sini guys ada di dalam sini kayaknya sih oke ini karena kita harus tembus ke situ ya wait kita ratain aja dululah disini boom boom oke mantap sekali gelap banget soalnya disini kasih lampu lah dan jangan lupa kasih tangga buat yang naik ke atas sana oh kurang mundur munduran lagi ya bisa buat naik ke atas ya guys tuh gue yakin ada jalur lain lagi sih nantinya tapi kita akan deciver signal dulu di daerah ini mencet dua oke mari kita bore ya guys oke bikin tunnel sejauhnya yoi udah mulai keliatan tuh ada ngintip-ngintip tadi ya oke lanjut lagi oke sedikit lagi oh masih belum kebuka jauh amat nih kayaknya nih karena kalau kita lihat di kanan atas tuh kayaknya pendek ya jalurnya oke jangan sampai overheat karena kalau lagi overheat bakal lama sih oke kita lihat dulu oh dia di atas guys di atas dia ruangannya berarti oke ini kalian bisa lihat ya ada biru-biru gue yakin ini sih ruangannya oh kan bener ruangannya disini boom oke kita kasih tangga dulu nope kurang mundur oke oke segini dulu oke oke 7 ya gue udah bikin tempat yang aman nih buat kita naik kesini dan kalian bisa lihat disini apa tempat apa ini ya bentar kita kita hilangkan dulu gue mau kasih lampu nah bagi tanda kalau disini emang sebenernya ada jalan gitu ini tanda kalau ini tunnel sip kita coba ke kanan sini halo assalamualaikum ini gue ambil-ambilin deh wow jadi gelap ya kalau gak ada benda-benda itu oke kasih lagi lampu kasih lagi lampu alright tempat apa ini wow ada pabrik lagi disini ternyata dan ini ada ekstraktor yang level 2 ya wow sangat wow sekali ada long ekstraktor juga oke oke kita dapat bahan-bahan untuk bikin bor oke kita ambil-ambilin dulu nah ini ada pabrik tua mestinya sih deket-deket sini ya kalau ada kayak beginian oke gak ada lagi ada tablet gak ya kalau kalian ngeliat ada tablet tulis aja di kolom komentar ya guys gue agak-agak gelap nih buat ngeliatnya oke RD dan kalau kalian lihat wait up air terjun masuk ke air terjun gitu tapi bentar di sebelah kiri sini ada semacam jalur yang bisa kita pakai nih waduh bener-bener full of mystery ya gameplay kita hari ini kita akan menjelajah daerah bawah tanah oke iya semoga kita bisa langsung connectin ke sini oke semoga saja langsung kebuka iya langsung mulai kelihatan guys langsung mulai kelihatan ada tunnel di sini oke bagus iya oke iya bentar ya ini sangat-sangat berantakan kita tahu sendirilah kita agak-agak OCD juga ini kalau jalanannya kurang begitu rata oke kita hancur-hancurin semua oke i think that's it ya oke oke kasih placement lagi di sini oke nasi tahu kalau di sini ada tunnel oke lampu gua juga udah tinggal dikit lagi berarti gua ambil aja nih lampu-lampu yang ada di sini ya oke bisa kita ambil jadi kita sistemnya kayak daur ulang gitu ya lampu-lampu yang lama kita ambil habis itu kita daur ulang nah kita kasih lampu di situ satu doang oke lanjut lagi dalam rangka pencarian Atlantum Ur ya oke kok gak lewat sini ya oke nih kalau kita lihat kita mesti menembus bagian bawah sana ya wow apaan ini guys tempat baru lagi nih wuuuh gokil sih ini bentar-bentar ini tempat kayak asik juga nih kalau gua rusak sedikit kali ya gua pengen dapet view yang bagus soalnya oke sepertinya tempat ini itu bisa dibilang protected area ya jadi kalian gak bisa lihat ke bawah sana wuh bentar-bentar di bawah sana kayaknya ada semacam turbin atau parabola gitu ya oke lah kalian bisa tau ya ini tempat baru mungkin kita kasih sedikit lampu disini kan lampunya lampu jadul ya lampu jadul mendingan gua taruhin lampu baru gak bisa kah harus itu pengen gua sangkutin cuy seperti gak mau gamenya tidak meng-allow kita untuk modifikasi tempat ini oke agak terang ya ini valid placement gak boleh taruh disini ah disini tuh ngajak gua kasih lampu biar agak-agak terang gitu ya buat thumbnail kita ya kan ini ada tempat rahasia soalnya disini wedeh mantep kan coba-coba rasa oke yuk kita masuk gak pakai tunggu-tunggu lama lagi ada pintu tapi tidak bisa dibuka mau awas jatuh awas jatuh oke sinyalnya ada di bawah sana elevator control is dead oh seperti kita disuruh turun kebawah ya oke oke inspect dulu facility access door unavailable refer to display panel for self repair requirements oke hup apa yang harus gua repair oke butuh conveyor belt mark 2 sebaik 200 dan juga cooling system 50 oke cooling systemnya dulu deh yang gua kasih jadi conveyor beltnya waktu itu kurang kurang jadi kita coba bikinin dulu ya guys buat dia oke oh wait cancer crafting mark 2 ya mark 2 mestinya kita udah unlock belum sih oh mark 2 nya belum ke unlock guys kita masih butuh 360 lagi oh itu udah sampe sini nanggung soalnya guys kalo gua gak unlock ya oke gua balik dulu ke base kita sebentar aja ya guys gua ada 82 research score nih yang lagi gua kantongin jadi gua rencananya pengen gua masukin ke dalam sini hup kita lihat dulu belum X ya kalo udah X itu berarti udah penuh jadi kita store sini nah biarin aja mereka bekerja untuk naro-naro dulu sembari gua balik ke factory yang namanya 5 ya guys kita mau ngambil beberapa research score yang udah kita kumpulkan mestinya oke ini kan udah tanda X jadi kita ambil aja dari dalam sini ya guys oke pencet E di hold nah itu ada 2 apa 400an ada 400an cuy oke langsung aja oke kita lihat belum X juga dia ya wow berarti di atas sana masih bisa muat lebih banyak lagi oke sepertinya kita coba masukin aja ke sini ya ada 400 kan ya ada 400 bodo amat sampe uwe uwe deh nih oke kita udah ada di 304 ya guys sebentar lagi kita bisa unlock untuk conveyor belt mark 2 ya cuman gua belum tau nih resepnya apa aja buat bikin ya jadi tunggu dulu sebentar guys kalau kalian lihat penggunaan listrik kita tuh udah merah lagi ya guys jadi gua putuskan sambil kita nunggu research score kita tambah banyak mendingan ya kita tambah dulu nih ke listrikan kita oke sebentar kita taruh di sini nah oke wait kita tutup di sini dan gua udah punya beberapa crank generator langsung kita bikin ada satu row lagi ya guys mudah-mudahan ini cukup nih oke terus kita tambah lagi satu row lagi wait salah oke mereka semua sudah connected ya guys kita lihat nah udah mulai ada ijo-ijo nya di sebelah kanan berarti ke listrikan kita udah gak ngapan-ngapan lagi nih ya udah bagus lagi oke lah kalau begitu ini sisanya gua tambahin aja langsung di sebelah sini ya kan nah cocok kalau rasa ya oke kita dapet banyak resource lagi nih oke kita pencet T dan mari kita lihat sudah bisa kita unlock ya guys udah 403 core oke langsung aja kita tahan sudah aktif dan di sini kita udah unlock untuk monorail system ya udah mantep banget nih monorail system cuma kita butuh yang biru nih hehehe oke kalau begitu kita coba buka logistik nah ini ada conveyor belt level 2 nah ini butuh silvertron coolant ya oke kita akan ambil silvertron coolant kebetulan kita bikin terus ya dan mestinya ada banyak silvertron coolant oke kalau kalian pusing sama gua juga pusing ngeliatinnya guys hehehe tapi kalau gak bikin pusing begini ini bukan game factory ya bukan ah ini dia saya butuh oke ini udah bisa bikin 400an ya oke ini juga butuh limestone ternyata untuk bikinnya aneh-aneh aja sih eee coba shift ke kiri langsung craftnya cuma bisa 80 nih gua pengen bikin sebanyak-banyaknya sih oke sortir dan kita pasti langsung kehilangan banyak resources sih harusnya oh iya coppernya hilang langsung ya coppernya hilang terus waduh ini udah xx aja nih dia nih bentar ya aduh puyeng juga ya nah disini juga gua udah bikin lantai 2 ya sebenernya guys jadi kalau kita mau jalan lewatin factory kita lewat atas sini aja lebih gak ruwet deh guys kecuali kalian mau melakukan perbaikan kalian bisa turun disini ya kayak yang lagi gua lakuin sekarang mau naruh ini kita sortir oke biar gua gak kebanyakan bawa barang gitu oke disini kita mau ngambil copper copper gua udah tinggal wow sedikit banget tinggal biasanya gua bawa 300an sih oke kita bawa 400 oke sambil nunggu jadi ya guys nah disini kita butuh ngambil iron juga wow kenapa nih ada yang x berarti gak kebagian ini kah gak dong gak mungkin gak kebagian dong ini fabric kita udah sangat-sangat cepat ini untuk melakukan penggalian ya oke minta 2 kalau kayak gini udah cocok nih ya kita sortir gua mau liat udah berapa kita bikin 160 guys oke udah mantep banget ini oke lah let's go kita pergi ke tempat yang tadi oke guys kita sudah kembali lagi disini wuh agak-agak serem juga sih ini ngeliatnya ya jauh di bawah sana oke bentar gua mau lompat sini hup ada yang bolong gak gak kan kalau ada yang bolong kita lihat situ aja guys gak perlu buka pintunya oke hup langsung aja kita buka tempat rahasia ini oke repair access door oke sudah terbuka halo assalamualaikum yes ada teknologi baru let's go baby ntar ini pintunya padahal gak bisa dibuka emang ya udah menghitam seperti itu oke kita scan dapet informasi apa oke ini adalah elevator control console ya dan sudah mati oke baiklah kalau begitu terus sebelahnya kita cek dapet teknologi apa wuuu tunnelingnya biar lebih cepet kali ya coba gua cek dulu terraforming mode speed mode speed oh iya tapi kalian mesti punya research score yang biru untuk aktifasinya disini ada dua teknologi lagi apa nih stack cap 3 stack cap 3 logistik stack cap 3 wuuu ini atas banget guys stack inserter jauh lebih cepet kali ya oke kalau begitu terus ini apalagi wuuu aim holder cap 3 benda apalagi ya oh iya nih tiernya di atas sini guys kita belum ke unlock ini tetapi itu udah dapet teknologinya wow dan ini apalagi oke cool dance 4 cool dance 4 cuy cool dance 4 oh oh makin ke atas nih gila tinggi banget sampai di atas sini ya oke lah kalau begitu nah disini ada harta karun isinya adalah advanced circuit dan juga crank generator mark 2 wuh mark 2 guys bayangkan gua aja belum pernah punya ini ya belum pernah bisa bikin ya oke lah kalau begitu sudah dapet oh apa nih aquarium kah bisa di scan glow moss ya yang ini apalagi cradle root ya ini vegetasi yang ada di planet ini sih dan disini ada banyak makanan nih kayak ini makanan kaleng nih ya hmm oke hup kita lompat dan dibawah sana ada teknologi lain ya guys jadi mendingan gua save game dulu kali ya oke bismillahirrahmanirrahim wiii ha 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 inspect dan kita dapet blue core dan juga water wheel worth Oke That was cool Tapi ini bakal pergi kemana nih kita nih Kalau turun ke bawah sini Mati kali ini Iya dong Bisa mati gue nih kalau kayak gini ya Please deh Ini gak bisa naik lagi nih kita nih Oke Gue gak tau deh Udah lah kita turun naik ke bawah Entah apa yang terjadi Wow Wait guys Ini bisa di scan Apa nih nih Impenetrable material detected Origin unknown Ada Apa lagi nih Oke ini ada Bahan yang sangat keras banget di bawah sini Gak bisa kalian ancurin katanya ya Hmm Turn around and walk away It wasn't mean to be Oke Jadi kata si Sparks Mendingan udah tinggalkan saja tempat ini ya guys Karena ini memang Gak bisa kalian hancurkan ya Oh kayak besi-besi gitu ya Mungkin ada teknologi alien di bawah sini ya Mungkin loh ya Kayak ada jembatan jatuh juga disini Alright Gue menemukan tangga disini sepertinya Boom Oke Kasih tangga Oke Kasih tangga Oke Udah ada tangga Nah Wahaha Ada lagi nih teknologi baru Gapet deh HP flight 3 ya Oke Dapet light stick As always Kita dapet light stick Oke By the way Kita punya Conveyor tuh Udah habis ya sekarang Oke Kita bikin conveyor belt Terus Kita mau bikin lampu juga Lampunya udah mulai Menipis ya Oke Dimanakah kita sekarang Oh Kalian bisa lihat ya Ini ada kayak semacam jalanan spiral Yang menuju ke atas guys Oke Berarti kita selamat ya Bisa naik lagi Hiu Oke But wait Kok ini OMG Oke Kita harus hancurin dulu ya Oke Biar jalanannya gede Hahaha Hasil lampu dong Oke Yuk Jalan lagi Gak ada harta karun kah Daerah sini Berharapnya ada harta karun ya Wow Air terjunnya masih bisa terlihat Soalnya bolong-bolong Jalurnya Alright Ini jalur Belum pernah ada orang yang Lewatin lagi kali ya Setelah berabad-abad mungkin Oke Kita buka lagi map-nya Iya Ini udah bener Kalian harus Hancurkan Oke Bagus Sudah masuk sini Kemana lagi Oh Di atas ya Oke Naik sini Iya Banyak sekali halangannya ya Wow Kasih tangga lagi Set Oke Mantap Kasih tangga terus Oke Kita belum Sampai ke tempat sinyalnya ya Sinyal orang yang ngasih SOS ya Jadi tunggu dulu sebentar ya guys Gue yakin sih Tempatnya sedikit lagi Bentar Kok ini Berbeda ya Oh ini sungainya Dan mengarah ke Daerah tengah yang ada Air terjunnya Oh iya Bener Wow Kalau bikin caranya Kita bikin jembatan Sendiri aja ya Oke Wait Kita tumpuk aja Di atas Nah Kita punya Jembatan Sendiri Oke Good job Oh Di bawah sini ada tempat compartment lagi Guys Oke Oh ini apaan lagi nih Teknologi baru lagi Kayaknya nih Bentar Kalau teknologi baru Guru kita kasih lampu Biar terang Kok gak mau dikasih lampu sih Tempat ini Ya ampun Ini gue cuma bisa ngeliatin Kayak gini doang nih Kita dapet teknologi baru nih Dapet semacam Parabola ya Oke Biar kalian gak penasaran Langsung kita scan Oke Heaven Eye Orbital Ya Experimental Komunikasi teknologi Hmm Agak aneh sih Orang bikin parabola Pernah di atasnya ada batu Segini tebel ya Oke Katanya si Spark pernah liat Barang-barang seperti ini Oke Kita turun aja ke bawah Ini elevatornya gak bisa dipanggil kah Ngeri banget pak Kita tinggal di bawah Tempat seperti ini Entah idenya gimana gitu loh Orang bikin tempat kayak gini Display pennya untuk self repair Aduh Dimana cu Dimana tempat repairnya Halo Tempat repairnya dimana cu Wah Kacau nih Kalo gak ada Sinyalnya di dalam situ soalnya Oke coba-coba Gue naik dulu ke atas Naik ke atas Ada lubang mungkin Wadap Lubang-lubang Lubang Gak ada kah Oh ini di pintunya Oke Entrance Kita inspect Oh ini Yang butuh Coolant ya Coolant dan juga Atlantum urn Waduh Sangat disayangkan sekali Kita belum bisa buka nih Pintu rahasia ini ya Oke lah Kalau begitu Kita akan Robah Kita akan Sekarang tuh Buat Bikin Research Blue Core ya Sekarang Oke langsung kita teleport Ke rumah kita Apa nih We're standing at the bottom Of the waterfall With no way up Oke Terus gimana dong Kalau kita gak bisa naik Oke Oke Kita bikin tangga sih Kalau kayak gini sih Don't worry Be heavy Oh tidak mau dia Oke Kita bikin begini Siapa bilang Kita gak bisa naik Emang kita harus kreatif aja sih Kalau main game kayak gini ya Dan sampai gak kreatif Nah ini kita hancurin deh Boom 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 Oke Kayak sengaja nih Dibikin penghalang Biar kita gak bisa naik ya Oke Gak ada yang bisa menghalangi kita Oke Langsung balik ke rumah Guys Gue udah teleport Balik ke Victor Dan Kalian bisa lihat Disini Ternyata Research Score kita Yang purple Udah mentok lagi ya Disini ya Oke Kalian bisa lihat Kita hold aja Ada 365 Research Score Yang tidak bisa dipasang Oke Kalau gitu Kita mau coba Pasang di Tempat depannya nih Yang sebelah sini ya guys Ini agak-agak ribet memang Oke Kita robah Permodelannya Ya kan Siapa tau Yang bagian dalam sini Masih bisa muat banyak ya kan Oke Kita umpel-umpelin dulu semua Oke Kita juga ada yang blue core Nanti blue core kita bakal Pasang juga Tapi mungkin bagian depan sini aja Kali ya Biar kelihatan keren gitu ya Kita punya yang blue core By the way guys Kita belum pernah bikin hover pack ya Kita bikin aja deh ya Kita bikin hover pack Oke Bikinnya gak lama harusnya ya Oke Mari kita perhatikan hover pack Nah Hover pack ya Enhanced top down perspective For efficient planning Equipable tool Oke Bentar coba di F1 Oh kita bisa melayang guys Jadi pencet Lompat Terus lompat lagi Dan kita bisa naik segini nih Tuh Bisa melayang aja sih Melayangnya juga Gak naik turun Stabil aja di ketinggian ini Oke guys Berikutnya kita akan bangun Pembuatan research core Warna biru Kita akan gunakan daerah pantai Yang ada disini Oke Ini dengan sangat terpaksa Gue harus ngerombak Seluruh bagian pantai disini Oke Seperti ini Dan kalau kalian terjatuh Disini kan pasti ada kemungkinan Kita jatuh sih ya Wih Dari ujung Kita turunin ke bawah sini Nah Seperti itu Jadi dari sini Gue udah siapin Semacam Convire belt Ya guys Oke Convire beltnya Kita bikin Nyebrang sih Harusnya ya So Kita akan bikin Jembatan penyebrangan Langsung Khusus buat item doang sih Sebenernya ini Oke Jadi Research score Yang sudah kita otomatisasi Akan kita bawa kesini Ya Ini gue udah Desain sedemikian rupa Untuk connect Sampai ke base yang pertama Ya Gue gak tau deh Ini gamenya bakal ngerender Atau gak Soalnya Ini Terpisah sangat jauh Gitu ya Oke Ini tugas gue udah tinggal Nyambungin aja ya Dari Bagian atas sana Hup Hup Oke Nah ini tinggal Kita Connectin ke bawah situ Cuman gimana Caranya yang enak Hmm Oke Gue kasih cara Begini aja deh Kasih cara Begini Ini kan langsung Kesitu ya Bentar Gue mau cari Yang lebih elegan Kayak sih gak ada sih Yaudah lah ya Langsung aja Turun Belop Iya Connect sini Oke Sudah terkoneksi Jadi Mereka akan mulai Mengirimkan Harusnya nih Oke Ini kita hapus Oke Sekarang mereka terkoneksi Dan Ini Kayaknya perlu kita Apa Hentikan dulu Biar mereka Full ngirim Ke base kita Yang utama Atau di Victor Ya guys Di sini Gue harus lihat dulu Gue harus lihat dulu Komposisinya Yang paling banyak Kita harus masukin Ada riset score Dan juga Prosesor unit Jadi cooling system Kita sisain Cuman dua Lobang aja Kalau gitu Oke Kebetulan cooling system Itu juga Juga gak jauh dari sini Wedef Cooling system Ada disini ya Untuk cooling system Itu sendiri Cuman jeleknya Dia langsung Masuk ke dalam Sini guys Langsung dimasukin Dalam kotak Gitu ya Ini gue mesti Coba keluarin dulu Produk kita Yang ini Oke Kita coba Begini aja Wow Ternyata tidak mau Dia Terlalu kejepit Mungkin ya Oke Karena terlalu kejepit Oke Oke Kita erase dulu Erase dulu Oke Kita tarik dulu Nah Kita sudah mendapatkan Yang sekarang Oke Kita kasih Jalur ini Berbelok dulu Nah Ini baru kita Naikin Oke Kita bikin Naik ke atas Nah ini Kita bikin Turun ke bawah lagi Oke Masuk ke Sini Oke Bentar Ini kenapa Kayak begini ya Kayak gue salah bikin Yang ini Oke Belok 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 Ah Oke Sekarang pabriknya Sudah berjalan Seperti sedia kalah Nah Udah deh Sekarang udah tinggal Bikin giniannya doang Terut 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 Jangan terlalu Mepet Jangan terlalu Mepet Oke Seperti ini Sudah siap Oke Nah Ini Si Ini Apa nih Widap Widap Enaknya jalurnya gimana ya Oke Ini untuk jalur outputnya Oke Jalur output Kita bikin dulu Jalur output Tangan dewa Coba kita bikin Tambahin lagi Oke Masuk 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 Oke Semuanya Masuk 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 Ini juga Masuk lagi Oke Jadi Yang pertama Adalah Ini dulu Oke Velokin Alright Terus kita pecah lagi Sampai Di Daerah sini Ya Oke Ya Kita sudah bisa Mendapatkan Prosesor unitnya Oke Prosesor unitnya Sudah dapet Nah ini Paling gua Tinggal Ngasih jalur Khusus Buat naruh Prosesor Apa Prosesor Core Reset Score Haduh Ribet Amat Gua ngomong Ya Oke Tapi gua kepikiran Ini Gimana Kalau kita Langsung Naikin Aja Ke atas Ya Kita Langsung Naikin Aja Ke atas Cuy Oke Kita bikin Kayak Gini Oke Mundur 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 Kesini Mundur Lagi Oke Nah ini Kita coba Naikin mereka Wih Komala yang ini Yang connect Cuy Salah Salah Wih Waduh 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 Ini gak bener Nih Gak bener Ini Wih Coolant Coolant Gak lewat Sini Oke Ini Salah Nih Ini ada Jalur Coolant Disini Lupa Gak boleh Lupa Disini Ada Jalur Coolant Oke Baru Ini bisa Bisa Gak Konekin Set Oke Udah Oh kok ini Keputus Jangan Keputus Doong Rotate Kesini Rotate Turun Kebawah Ya Sekarang Riset Skornya Sudah Selesai Kita Bikin Jalurnya Sekarang Tinggal Si Ini Ya Coolant Coolant Kita Kasih Jalurnya Lewat Jalur Belakang By the W Oke Kita Kasih Adapter Disini Ya It Salah Salah Ini Rotate Turun Kesini Wuh Gox Gox Banget Ini Oke Coolant Coolant Turun Dan Disini Nanti Kita Bisa Langsung Bikin Si Riset Skor Yang Warna Biru Ya Harusnya Bisa Langsung Keluar Banyak Disini Waduh Oke Ini Kalau Yang Blue Core Udah Jadi Mungkin Langsung Kita Kirim Balik Ke Daerah Sana Jadi Gimana Caranya Oke Sebentar Ini Belum Belum Pada Nongol Hasilnya Oke Kita Mau Belokin Kesini Ya Naik Sini Nah Kita Manfaatkan Saja Sempatan Sudah Ada Ini Bisa Nih Langsung Gue Connect Dari Sini Kesana Wow Oke Sebentar Gue tinggal Dulu Disini Oke Placementnya Bakal Pas Disini Nanti Oke Oke Nah Sudah Connect Nih Harusnya Udah Oke Naik Belok Udah Udah Siap Siap Aja Kita Connect Kesini Ya Kita Lihat Dulu Disini Tandanya Udah X Berarti Sudah Tidak Mampu Untuk Menampung Core Lagi Oke Kita Lihat Kita Ada 68 Core Yang Terinstall Ternyata Alright Berikutnya Kita Akan Alihkan Blue Core Ke Daerah Sini Ya Kita Akan Gunakan Tempat Ini Untuk Yang Blue Core Bagian Depan Oke Oke Mudah Amat Pokoknya Kita Langsung Upgrade Ke Teknologi Blue Core Oke Ini Dihapus Hapus Oke Belok Sini Nah Jalur Baru Khusus Untuk Blue Core Oke Sudah Ada Yang Datang Oh Nice Kita Sudah Kedatangan Blue Core Karena Kita Sudah Kedatangan Blue Core Tanda Baiknya Ini Kita Delete Dulu Oke Seperti Ini Bikin Belok Nah Wuh Oke 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 Jadi Dia akan Kebelah Dulu Disini Nanti Tetap Nyatu Di Convoyer Belt Yang Depan Sana Dan Nanti Keserap Di Oke Nah Kita Akan Bantu Tadi Kan Dapet Blue Core Kita Masuk Biar Semakin Ramai Oke Gak Sabar Nih Gue Ngeliat Gimana Bagusnya Si Blue Core Ini Oke Guys Ini Sudah Mulai Numpuk Banyak Dan Kalau Kalian Lihat Kita Sudah Ada 66 Langsung Kita Unlock MDR Speed 3 Oke Nah Ini Kita Butuh Mining Drill Mark 2 Oke Kalau Kita Udah Punya Mining Drill Mark 2 Kita Bisa Mining Atlantum Ore Yang Ada Di Gua Hijau Jadi Gue Nggak Sabar Untuk Unlock Tempat Berikutnya Oke Guys Jadi Sampai Sini Untuk Gameplay Detector Nika Kita Kali Ini Setelah Tadi Kita Berhasil Unlock Tempat Baru Yang Ada Di Bawah Air Terjun Dan Kita Bikin Fabric Otomatisasi Untuk Pembuatan Research Core Yang Warna Biru Nah Kalau Kalian Penasaran Di Next Gameplay Tempat Apalagi Kita Unlock Pastikan Kalian Nggak Kelewatan Cara Klik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Like Dan Jangan Lupa Isi Kolom Komentar Kalau Komentarnya Kosong Gue Nggak Lanjutin Oke Thank you Banget I'll see you guys Again On the Next Video Bye